Intro 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 Halo Brother Yan Welcome back to T Talks Time to Talks Oke guys, kembali lagi sama aku Disini ada Abel dan disebelaku ada Nah Hel Dan kali ini guys kita mau berterimakan juga Karena kalian udah klik video ini Dan sudah setia menonton kita Sampai di episode 5 ini Udah gak kerasa episode ke 5 Udah gak kerasa episode ke 5 Dan kali ini kita bakal mengundang salah satu guru Yang memang berperan penting banget Sama pembelajaran dari SMAK Apalagi dalam masa pandemi seperti ini Iya betul banget Nah guru kali ini tuh Sebagai salah satu Apa ya Otak dalam FLC Ya kan Nah mungkin kalian gak tau Apa itu FLC Tenang Jangan keburu-buru Kita bakal ulek Eh ulek Gali Gak ulek Ulik 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 Kita bakal ulik-ulik tentang Apa itu FLC Apalagi ini Untuk Fratorian-Fatorian baru Fratorian baru Ya kan Oh ya mungkin kita mau nyambut dulu welcome Fratorian baru Halo 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 Kita kali ini bakal bahas FLC Dan mungkin buat kalian yang gak tau FLC itu apa Nah ini Kita akan bahas kali ini Ada satu guru yang emang kita datangin spesial buat kalian semua Supaya gak bingung guys Oke iya Nah tanpa berlama-lama dan bahasa bahasi yang terlalu banyak lagi guys Langsung aja kita panggil Satu, dua, tiga Pak Andi Yee Yee Makasih Halo Pak Andi Wow Gimana pak kabarnya Baik-baik Luar biasa Baik-baik Nah pak fresh banget ya Capek Capek Maaf-maaf Enggak Enggak bermaksud Oke pak Memang kita lihat ini Pak Andi tepat banget Tepat banget Karena kenapa mungkin banyak Fratorian-Fratorian baru Atau mungkin bahkan kita yang Udah kakak tingkat Asyik kakak tingkat Mungkin gak tau sih tentang Fratorian Nah Ini pak Bisa bapak jelasin dulu Apa itu Fratorian Apa kepanjangannya Blah-blah-blah Silahkan Pak Andi Fratorian Eh Fratorian Loh Salah guys Waduh Salah-salah guys FLC Aduh guys Ini gara-gara Pak Andi ngomong capek Saya kok capek Wah tidak boleh Tidak boleh capek Ya boleh 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 Silahkan Pak Oke bisa dijelaskan Pak FLC itu apa sih Jadi FLC itu kependekan Dari Fratorian Learning Community Community Oke Dicatet guys Dicatet sama tau kalau di ujian Oke Iya 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 Latihan Pak Apa lagi? Loh Oke oke Mungkin Temen-temen gak tau Apa gunanya FLC buat kita Para Fratorian Pak Oh Beraturan Learning Community Wadah dasarnya adalah Wadah Iya Untuk Mewadai Wadah untuk mewadai Wadah untuk mewadai itu Berada di satu tempat Jadi yang bisa mengakses Yang hanya Si kita sakat demi-kadi Rangka Oh Berarti selain itu gak boleh ya Pak Bukan tidak boleh Tetapi tidak bisa Oh tidak bisa Ya kalian gak bisa Ya kalian gak bisa Iya Bener dong Kalian mau punya FLC guys Join Frontrun Gak bisa Gak ada cara lain Oke guys Nah Pak FLC ini Sejarahnya itu gimana sih Pak Ya Terbentuknya itu gimana Atau mungkin Dapet ide dari mana sih Kalau bisa ada Frontrunner Community Iya bener-bener Bisa dijelaskan Pak Pada dasarnya Dulu dimulai dari Komputer Base test Oke Jadi sebuah gagasan cederhana Untuk menyelenggarakan ujian Tanpa menggunakan kertas Oh Oke Jadi mulanya Dimulai dari Ujian sekolah tanpa Kertas Kemudian ujian Semester Tengah semester Bahkan Bapak ibu guru menggunakannya Untuk keperluan pulangan larian Hmm Berarti bisa dibilang Kalau tadi untuk ujian semester ya Pak ya Berarti FLC ini udah ada Sebelum pandemi ini Ada ya Belum disiapin gitu ya Pak ya Kalau peraturan learning community nya Hmm Ya baru Oh baru Jadi baru saat Tahun ajaran Hmm Tetapi sebelumnya Memang sudah Dimuji coba Oke Oleh beberapa mata pelaksana Hmm Tapi kan mungkin beberapa mulut Ada yang kayak Enggan gitu ya Pak ya Karena Mungkin online Butuh kuota banyak mungkin Atau kayak gimana Nah Itu tujuannya Apa sih Pak Kalau kita itu Apa ya Menggunakan FLC Dan kenapa sih kok Harus online Kenapa kita gak nulis aja gitu Sebenarnya ujian Lulis kan lebih gampang ya kan Kenapa Udah siapin bolpen juga Udah beli satu kotak Gak pake Kita enggak pake A P Iya Iya Bagaimana Tepat Tepatnya Manfaatnya Ya 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 pada dasarnya Pembelajaran itu Tidak mengalami Perubahan Jadi Sekolah itu Lebih mengutamakan Bentuk pendidikan Nah Kalau pembelajaran Itu Tentu Berkembang Seiring zaman Oh Oke Kalau dulu Mungkin penggunaannya Menggunakan Papan Orang gurus itu kan Kalau siswa yang ada di depan Ya mungkin Mampu melihat Oke Sedangkan yang di belakang Mungkin Mengalami sulit Iya Kenapa Sudah pindah-pindah Iya Seperti itu Supaya Kita lebih gampang Buat Belajarnya gitu ya Apa ya Ya pasti Lebih mudah Dan berarti Kalau misalnya ada FLC ini Kita Belajarnya nggak terbatas Waktu dan tempat Tengah Termasuk pada saat Pengiriman Tugas Atau tagian Yang dikembangkan Jadi Istilah itu seperti Mengirimkan Tugas Tugas Misalkan jam 4 sore baru selesai Ada kerjakan Tidak bisa dikirimkan Kenapa Sekolah sudah tutup Oh iya Tapi kalau saat ini Misalkan tugas ada selesai jam 4 Maka Ya bisa dikirimkan jam 9 Oh Nggak ada masalah Iya bener-bener Ya gitu sih Manfaat dari FLC ya Kita juga mengikuti Perkembangan zaman Masa kita Pakai cara-cara yang dulu doang Ya kita harus mengikuti juga gitu Biar semakin fun juga Cara-cara nya Ya bener-bener sih Mungkin untuk Kalau misalnya dari Ini ya Pak ya Kayak FLC Apa Apa Bapak udah Mungkin nih Bapak dengan tim Sudah mempersiapkan Dari sebelum-sebelumnya Gitu Pak Atau Memang Apa namanya FLC ini Ditujukan Karena emang ada Karena kita sekarang Studi Study from home ya Gitu Gimana Pak Atau memang Karena sekolah ini Sudah mempersiapkan Supaya kita masuk ke 4.0 Gak tau juga nih Gimana Pak Peraturan learning community itu pada dasarnya sudah direncanakan oleh sekolah Untuk keperluan pembelajaran paperless Dan penilaian proses di kelas 10 Oh Jadi pada tahun 2020-2021 itu direncanakan hanya untuk kelas 10 Jadi perencanaannya ini pada Kenapa Pak kelas 10 aja? Ya mestinya bertahap Karena pekerjaan ini tidak mudah Pekerjaan ini sulitnya bukan main Iya sih Jadi kami ngambil Kelas yang Baru Kalau ya kelas 12 kan Kelas 11 kan Sistemnya sudah berjalan seperti ini ya Konfensional Iya Karena kalau kelas 10 kan masuk baru Langsung full digital Oke Tetapi karena Berjalannya waktu Ada masalah Di tengah semester kedua kemarin Maka kami dipaksa Dan terpaksa juga Aduh Harus Untuk kelas 11 dan kelas 2 Kelas 11 dan kelas 2 Semua seperti itu Jadi biar ini ya Biar School from home ini tetap berjalan dengan lancar Kita juga gak nganggur di rumah Masa maunya nganggur doang sih mungkin Nah karena itu pekerjaan ini jadi lebih berat Karena fokusnya kemarin kami akan pada kelas 10 Sekarang langsung di 3 jenak kelas dengan programnya Oke Jadi pekerjaan ini pekerjaan besar dan berat Pastinya guru-guru juga Berbeda nih kan ya pak Cara kerjanya Pasti menemukan kesulitan-kesulitan yang Ya pasti Itu gimana pak? Ya kami saling Apa ya sharing Saling Bertukar pengalaman Bagaimana menyajikan pebelajaran Dengan basis teknologi Jadi yang paham Ngajari yang sedikit-sedikit paham Supaya kita bisa jalan-jalan Karena memang keadaannya seperti ini Ya berarti semua Mau siswa Mau muridnya sama-sama belajar Sama-sama belajar lagi Ya kan Kalau orang-orang mikir Di sekolah cuma Murid yang belajar Guys Guru tinggal jadi pas selesai Belajar dari awal semua Oh iya Kalau selain di FLC Pak Adi ngajar untuk pelajaran apa sih pak? Iya Di sekolah Ya saya fokusnya ngajar matematika Waduh Kalau misalnya matematika Terus study from home Kesulitannya pak Andi apa tuh? Iya Secara umum Kalau materi agak masalah Tapi namanya Mengajar itu bukan hanya menyampaikan sebuah materi kepada peserta didik Tetapi juga Mendidik mereka Mendidik itu tidak bisa dari cara-cara Mendidik itu harus latar muka Jadi memang kesulitannya pada komunikasi Oh komunikasi Iya benar sih Emang sesuatu ada plus minusnya ya pak Ya Betul Mungkin plusnya itu ya Masih bisa berjalan Tapi mungkin kita tidak tahu ini Anak Memahami lebih dari Memangga Atau bisa Saat pelajaran dia Melakukan hal yang lain Tapi Kadang anak ada tukarnya Kayak Iya pak Udah paham Iya pak Iya pak Tapi menurutku Itu pratorian bisa Bisa lah Enggak mungkin gak bisa ya kan Jadi prateran learning community justru lebih enak buat peserta didik Karena setiap dari mereka terpantau perkembangan Jadi Seperti matematika itu Kayak ada tandam gitu Jadi Sebuah materi Dijarkan Kemudian mereka ditanya Paham tidak Melalui sebuah pertanyaan yang memang sudah disiakan Oh iya Kalau dikacakan Mereka mampu menjawab Jadi bisa menaik ke pertanyaan atau mati yang berikutnya Kalau tidak bisa Mereka bisa mengulang kembali Sampai paham Oke Waduh Ini Bapak ini kan gerumat wotika Jadi saya sebagai anak IPS Untuk menangkap gerumat wotika Jadi tangga ini Tangga tadi Bapak ngomong tangga Saya sudah hampir siap-siap nyari curet-curetan Mungkin ada soal ini Lalu langsung ngulain Iya Lalu langsung Gitu ya Iya Atau gini pak Aku agak penasaran sih pak Emangnya di FLC itu ada fitur apa aja sih pak? Iya Sebenarnya fiturnya atau toolsnya sangat banyak Oke Tapi kamu belum mampu mengaplikasikan semua Jadi pelan-pelan Pelan-pelan Tahap ini Tahap ini adalah tahap merubah dari buku teks ke buku digital Oke Oke Jadi saat ini Baru di tahap awal Merubah pembelajaran yang dulunya menggunakan buku fisik Sekarang menggunakan Media-media Digital Seperti File-file Materinya diletakkan di file PDF Dan diterima oleh mereka Oke Jadi saya di tahap Kan biasanya kita pakai buku paket Iya Buku paket Biasanya dikasih banyak banget Sekarang kalian cuma butuh laptop kalau nggak HP Iya Untuk download file-nya lah Siap berbat Tuh Jadi peserta didik Harapan kami ke depannya Hanya sekolah membawa satu bindel Satu bindel Oke Jadi satu bindel berisi kertas-kertas untuk pembelajaran Jadi mereka sekolah nggak perlu bawa kertas Iya Udah tidak ada lagi alasan Iya Buku sakit tidak ada Dibutuhkan satu gadget untuk mereka untuk mengakses informasi Kalau kertas ya tetap digunakan Bukan itu terbatas Iya terbatas Untuk melindungi pohon-pohon juga Melindungi pohon-pohon Melindungi pohon-pohon Biar pohon-pohon tuh nggak habis Oh iya iya Oh iya iya Oh iya Oh iya Betul Melindungi pohon-pohon Oke 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 Dijaga betul Iya 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 Aduh Ini aneh ya pak Eh Sebenarnya kalau misalnya file-file ini gampang-gampang susah gitu ya pak Ya kan Ya tapi gimana gitu kan ya Ya kita harus tetap mengikuti teknologi dong Iya Jadi zaman tidak bisa dilawan Iya zaman Kita hanya bisa beradaptasi Iya betul Bahwa ya dunia sekarang sudah tidak lagi ada jaraknya Waktu juga sudah tidak lagi ada batasnya Pembelajaran itu tidak hanya berada di kelas tapi di seluruh perbukaanmu Waduh Jadi kami mengakses informasi dari belan bumi diletakkan di belan bumi yang lain Wah belan bumi lain Iya 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 Tempatnya di beraturan lebih penting Dan digunakan Dan untuk Wah Jadi sudah tidak ada batasan bagi anda untuk Mungkin kita boleh kasih ini ya Oh apa Batasan apa Batasan apa Nah Ya gak ada batasan untuk belajar lah Mau dimanapun tempatnya Mau kalian lagi di halte Iya 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 Bisa tau dimana Gak ada alasan Gak ada alasan Gak ada alasan Gak ada alasan nih kayak gini Iya Iya Saya di luar pak Lu bisa pakai FLC Bisa masuk ke FLC Iya Benar Ya meskipun 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 sedang sakit Mungkin karena apa Ada masalah hingga satu minggu tidak sekolah Tapi bukan-barni mereka tidak bisa mengakses pembaksaran Mereka tetap bisa berakses Iya Jadi banyak keuntungannya berada di belan bumi Iya 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 Ya memang keuntungannya banyak Tetapi memang sulit Tapi kita berada pasir Berproses Pasti lebih lama Semakin lebih bagus Iya Dan lebih muda Dan lebih asik Iya sebenernya Mungkin kita boleh kasih tepuk tangan dulu buat Pak Andi Ya itu pangga Sebenernya Waduh Dibikin FLC ini sedemikian rupa Supaya kita siswa-siswinya nyaman buat belajar Oh iya oto pasti Keren banget Nah Pak Andi ada gak pesan-pesan buat Terutama nih Fratorian-fratorian baru Yang bantal FLC itu Bagaimana cara kerja Mungkin Pak Andi ada pesan-pesan tersendiri Untuk kita Juga buat mereka yang belajar di rumah Iya Semuanya Seluruh Fratorian Silahkan Pak Jadi Anak-anak Tetaplah belajar di tempat anda masing-masing Karena Situasi kita memang Sedang pandemi Dimana Situasi ini memang Tidak menguntungkan buat pebelajaran Tata Buka Jadi Kami sudah menyediakan materi pebelajaran Di Fratorian Learning Community Yang bisa anda akses Di seluruh Tempat Selama terjangkau Akses itu Tugas-tugas bisa anda kirimkan kapanpun Mau pagi, siang malam Kami akan menerima tugas anda Dan memberikan respon kami kepada anda Dalam bentuk penilaian Atau komentar Dan sebagainya Wah Luar biasa Karena ini Siap guys Apakah kepingin Tepu tangan lagi guys Saking hebatnya Luar biasa Ini tuh Amazing banget ya Bayangin Bapak dan ibu guru kita itu Sangat-sangat efisien sekali Dan sangat-sangat berkembang banget ya Iya Dan Memang Makasih banget juga Pandi Udah mau sharing-sharing Dengan kita yang sangat kepo Ya kepo banget Di kulit-kulit terus Buatnya sabar aja Gitu ya Dan juga nih guys Aku mau say thank you banget Buat kalian yang udah klik video ini Udah kalian nonton ya KKL Dan jangan lupa juga kalian nonton Nah 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 Kita dihubungi-hubung kasih Oh iya Selamat pagi Makasih Semoga Efils-nya bakalan berkembang lebih Amin Amin Semoga Pandi juga Ya 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 Oke guys Jangan lupa kalian juga buat like video ini Comment Dan subscribe Aku Abel Aku Rahel See you on the next episode Salam Proctoria Yee Tadah 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 Tadah